Hai guys ada yang kenal dengan Pitekontropus Mojokertensis agak suram jelaskan dong Pitekontropus Mojokertensis adalah manusia purba sudah diberi nama Pitekontropus Mojokertensis karena posil beliau ditemukan di daerah Mojokerto Jawa Timur menemukan posil ini yaitu bapak Gustaf Henrik Ralfon Koeningswa aduh untung cuma nama dia doang yang dituliskan dalam sejarah saya tahu nama-nama timnya Min tidak ada usah dan ditemukan di tahun 1936 sampai dengan 1941 Pitekontropus merupakan jenis manusia purba yang posilnya paling banyak ditemukan di negara berflower ini dan paling tua dibandingkan dengan genus homo dan berikut ciri-cirinya ya mana tahu ketemu di jalan berdiri tegak bagian muka juga tidak menonjol ke depan sedang di bagian dahi menjorok ke belakang sebagian kening melonjol tidak memiliki dagu berarti dia tidak bisa kayak gini Min kapasitas poluma otak berkisar 750 sampai 1300 CC Wah boros otot bagian tengku kecil memiliki gigi pengunyah kuat memiliki rahang yang kuat memiliki tulang ubun tengkorak yang tebal dan berbentuk menonjol ke atas hidup secara berkelompok bentuk hidung yang lebar bagian tulang pipi yang menonjol cara hidup ditekan tropus mojo kertensis pada saat itu diperkirakan dengan cara mengumpulkan makanan yang ditemunya karena hidup dengan berpindah-pindah atau nomaden ya begitulah kalau ngontrak sama aja tuh dengan kamu mereka belum memahami cara membuat rendang sehingga mereka memakan hewan buruannya dalam keadaan mentah-mentah kebanyakan mereka mencari makanan di kawasan sepanjang lembah dan sekitar hantaran sungai dalam berburu mereka membuat alat seperti kapak genggam fahat genggam alat serpi kapak penetak kapak perimbas dan alat-alat tulang kegunaan alat tersebut untuk berburu mengeliti hewan buruan dan lain-lainnya itulah mengenai ciri-ciri pitek antropus mojo kertensis dan sejarah kehidupannya kalau pitek antropus erectus gimana min di video selanjutnya dong tonton tuh jangan lupa ditekan tombol subscribe dibawah dan aktifkan loncengnya supaya saya bisa memberitahu mereka bisa beli sendiri min ya sudah lah selamat menikmati